Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Di suri hari yang berbahagia ini Ada seorang sahabat The Brondel Yang bertanya Komentar di The Brondel Adalah bicara tentang Apakah CASO4 sama COSO4 Itu sama Bapak Endi Maka jawabannya adalah sangat berbeda jauh Ketika kita ngomongin CASO4 Maka rumus kimia ini Bernama adalah kalsium sulfat Yang Kalsium sulfat Jadi dia kalsium yang berikatan dengan sulfat Dan biasanya digunakan Atau yang dikenal namanya orang Itu namanya gipsum Pupuk CASO4 ini Memiliki Memiliki tujuan utama Biasanya digunakan Untuk mencengkram garam Natrium Yang biasa pada daerah-daerah Yang ada imbas dari Air laut Sehingga Natrium ini biasanya meracun Pada tanaman kelapa sawit kita Sehingga ketika kita ngomongin CASO4 Apakah bisa digunakan Untuk tanaman Tanaman kelapa sawit di daerah yang lain Jawabannya ya bisa saja Namun tujuan dasarnya Biasanya Kalau kita ngomongin kalsium Berarti ngomongin Kapur pertanian Karena kalau kapur pertanian itu adalah CaCO3 Kalsium karbonat Mas Dolomit Kalsium Magnesium karbonat Sehingga bedanya adalah Kalau CASO4 Ini biasanya bereaksi agak asam Karena mengandung sulfat Tapi kalau CaCO3 Itu adalah Memiliki Apa ya PH Akan menaikkan PH Karena jenis kapur Begitu juga dengan Dolomit Kalsium Magnesium karbonat Kalau CaO Kalsium Kalsium karbonat Biasanya kita mengandung 85% CaO Tapi kalau misalnya Dolomit Atau Kalsium Magnesium karbonat Mengandung CaO nya 30% Kemudian MGO nya sekitar 20% 18-22% Nah tapi Kalau CaSO4 Apakah sama dengan CuSO4 Maka jawabannya beda sekali Mas CuSO4 Atau tembaga Cu adalah rumus Cuprum atau tembaga Yang banyak Digunakan untuk tanam kelapa sawit Merupakan unsur hara mikro Yang mana Bahwa unsur hara mikro Ini banyak digunakan Untuk gambut Mas Kalau mineral Maka CuSO4 Tidak perlu Tapi Kalau digambut Rata-rata Memperlukan CuSO4 Dimana bahwa CuSO4 ini Merupakan unsur hara mikro Yang umumnya Berwarna biru Terang Itu Atau dikenal namanya Terusi Itu sendiri Kemudian Diperlukan Tanaman kelapa sawit Mulai dari Lubang tanam Yang rata-rata Digambut Memperlukan 15 gram CuSO4 Sebagai bagian Dari memenuhi Kebutuhan tembaga Itu sendiri Karena tembaga Sering terikat Dari partikel organik Dari gambut itu sendiri Sehingga harus ditambah Dengan menggunakan CuSO4 Sebanyak 15 gram Kemudian Pada tanaman Yang sudah Belum menghasilkan Ataupun tanaman Yang sudah Menghasilkan Maka penggunaannya Rata-rata Di angka 50 gram Per pokok Pertahunnya Dimana bahwa Ini Tidak boleh Diotak atik Karena bahwa Ini adalah Tembaga Unsur hara mikro Jika memang Seperti contoh Lubang tanamnya Dikasih CuSO4 Sebanyak 50 gram Yang maka Akan bisa meracun Pada tanaman kelapa sawit Yang kita tanam itu sendiri Sehingga Menjawab pertanyaan ini Apakah sama Atau beda Jawabannya Sangat beda sekali Mas CuSO4 Sama dengan Kalsium sulfat Sama dengan Gipsum Yang biasa digunakan Untuk penambahan Kalsium Terutama pada Daerah-daerah Pasang surut Yang terpengaruh Garam Yang nanti Akan mengurangi Faktor kegaraman Pada Apa ya Pengikatan natrium Karena memang Bersifat meracun Pada tanaman kelapa sawit Kita Kalau CuSO4 Adalah Merupakan Pupuk mikro Yang mengandung Tembaga Yang biasa kita gunakan Untuk Lahan gambut Mungkin itu Itu saja dulu Yang dapat saya Sampaikan Sekali lagi Pahami CISO4 Biasanya warnanya putih CISO4 berwarna putih Tepung putih Kalau CISO4 Biasanya Berwarna kristal Kecil-kecil Berwarna Berwarna Biru Terang Terang Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Di suri hari yang Berbahagia ini Dalam perjalanan Menuju penajam Pasir utara Sambil menjawab Pertanyaan dari Sahabat Terima kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih